SM Store Amanah Dalam Muamalah Wanita ini mudah masuk surga Bahkan gak main-main Masuk surganya Rasulullah SAW mengatakan Kalau perempuan itu solat yang lima waktu Dan dia puasa di bulan Ramadhan Dia jaga kemaluannya Akan dikatakan kepada perempuan ini Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau Dari pintu mana saja Tapi di sisi lain disebutkan tadi hadis Kebanyakan penghuni raka itu wanita Kebanyakan penghuni raka itu wanita Itu perempuan takut Dia bertanya kepada Nabi SAW Walima ya Rasulullah Kenapa? Yuk sirna lakna Ada beberapa sebab yang pertama suka melaknat Suka mengutuk Kufur kepada suaminya Kufur kepada kebaikan suaminya Suaminya telah berbuat baik Tapi dia terus mencelah Kalau suami melakukan kesalahan Dilupakan semua kebaikan suaminya Ada perempuan Ya Allah Mudah-mudahan dijaga sama Allah Jangan sampai Para perempuan menjadi perempuan penghuni raka Gara-gara kufur sama suaminya Kadang-kadang suaminya melakukan sebuah kesalahan Yang kadang-kadang bukan kesalahan Bukan kesalahan Ini yang sesuatu yang berat buat wanita menerimanya Dia dengar kabar suaminya kawin lagi Kira-kira apa sikap perempuan ini Terkadang dia melupakan semua kebaikan suaminya Menikah selama 20 tahun Suaminya selalu berbuat baik Berakhlak mulia Kemudian dengar suaminya kawin lagi Dia lupa dengan semua kebaikan suaminya Kalau bicara berat menerima kol poligami Wajar Tapi kalau melupakan semua kebaikan suaminya Merasa suaminya tidak pernah menyenangkan hatinya Maka takut menjadi penghuni raka Terus apa perbedaan perempuan menuntut haknya Ya kalau bicara hak Yang kau pelajari mana hakmu Apakah benar yang kau minta hakmu Haknya perempuan itu apa Dia punya hak sandang pangan papan Kemudian dia bicara nafkah Ya dia punya hak nafkah Yang sesuai dengan keluasan suami Dan biasanya Kalau sudah menuntut hak ini Biasanya ada masalah di rumah Kalau bicara batasan mana Biasanya perlu adanya Hakim Yang menyebutkan apakah yang dilakukan perempuan ini Dalam batasan wajar dia nuntut haknya Atau yang dia tuntut bukan hak dia Maka perlu Kalau sudah ada pertikaian ini Masalah hak dan kewajiban Kadang-kadang perlu ada orang lain Tapi secara umum tadi Perempuan itu punya hak Sandang pangan papan Ada yang lainnya yang mungkin hanya sunnah bagi suami memberikan Hadiah ini itu Selama suami sudah memberikan haknya tadi Makanan disiapin Kemudian kalau bicara rumah sudah ada Kemudian pakaian juga sudah ada Kadang-kadang perempuan nuntut Lebih gitu loh Nuntut kepingin ini kepingin itu Oleh karena itu Allah Azza wa Jal Pernah memerintahkan kepada Nabi Alayhi wa sallam Untuk memberikan pilihan Karena istri si Nabi Minta tambahan nafkah Minta tambahan Atau mereka membuat keributan masalah Ya Ta'adudnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka Allah kasih pilihan In kuntunna Turidnal hayata dunya wa zinata Kalau yang kalian inginkan Kehidupan dunia Kesenangan dunia Kemewahan dunia Fata'alainah Sudah sini kalian Aku kasih ini pesangon Setelah itu kita pisah Cerai dengan perceraian yang baik Ini menunjukkan Bahwasanya pernah istri si Nabi Menuntut sesuatu Yang lebih dari Yang mereka sudah dapatkan sebenarnya Maka para wanita Hendaklah mempelajari Apakah dia sudah Dipenuhi ya haknya Nafkahnya udah dapet Cuma mungkin Ya dia dapet suami yang kurang baik Kurang peduli Kurang kasih sayang Tapi kalau bicara nafkah lahir batin Alhamdulillah Suami memberikan semua itu Secara umum berarti Haknya udah dapet Tapi kadang-kadang ada perempuan Yang minta tambahan gitu loh Iya Maka bagi para perempuan Jangan suka membandingkan suaminya Dengan Suami orang lain Itu suamimu Mungkin orang lain Dapet suami yang baik banget Masya Allah Maksudnya Yang wajib doang Yang wajib kan Kalau masih kurang-kurang Jadi sabarlah Bagi para wanita Agar dia Tidak menjadi Penghuni Neraka Hada Wallahu A'lam Bish Sahab Pantai Pantai Diabanku Dabanku Pantai 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 Terima kasih.